Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat belajar semua Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk terus belajar Belajar dan terus belajar Jumpa lagi di channel belajar bareng dulu Semoga pada kesempatan kali ini Kita bisa tetap belajar untuk terus berkembang dan bertumbuh Pada kesempatan kali ini Channel belajar bareng dulu akan kembali menghadirkan tutorial yang mungkin bermanfaat Untuk kegiatan sehari-hari Baik itu di pekerjaan maupun untuk studi sobat belajar semua Sebelum kita menuju video tutorialnya Kami persilahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini Untuk subscribe terlebih dahulu Kemudian nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru Dari channel ini Dukung terus channel ini dengan meninggalkan komen dan juga share video-video yang diharga bermanfaat Oke Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya Pada kesempatan kali ini Benul akan melanjutkan tutorial yang pada video sebelumnya Dimana kita membuat surat keterangan lulus yang mencantumkan nilai ujian Pada masing-masing surat keterangan lulus dengan memanfaatkan mailing Menu mailing pada Microsoft Word Nah Seperti yang teman-teman lihat disini Kemudian muncul pertanyaan Bagaimana sih Kalau hasil mailing nilai yang kita miliki itu akan ditambahkan digit desimal di belakang komanya Jadi Seperti ini Kita punya kemarin Kita tampilkan Kalau kita tampilkan Disini ada hanya nilai asli Tanpa ada angka di belakang koma Atau tanpa ada desimal Kemudian jika ada tuntutan nilai harus menampilkan dua angka di belakang koma Atau dua desimal Bagaimana caranya Sedangkan Nilai yang kita miliki beragam Jadi misalkan disini ada nilai yang hanya nilainya bulat Kemudian ada nilai yang berupa pecahan desimal Seperti ini Bagaimana kita menampilkannya Nah Dalam tutorial kali ini Bangdol akan membahas Trik sederhana Agar Tampilan dari Dokumen kita Yang menggunakan mailing Itu Dapat menampilkan nilai Yang Menampahkan Angka di belakang koma Atau desimal Untuk mengenai tekniknya Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya Dan jangan lupa Tonton sampai habis Jangan di skip Agar teman-teman dapat Mengikuti Tips kali ini dengan baik Oke Untuk Pertama kali Yang perlu dilakukan adalah Sama seperti video sebelumnya Teman-teman tinggal Manfaatkan mailing Kemudian Setelah itu Masukkan list Atau Fieldnya Pada masing-masing Field yang sudah Sesuai Seperti pada video sebelumnya Langkah-langkahnya Jadi mulai dari Nama siswa Nomor peserta Nisk Dan seterusnya Kemudian masing-masing Nilai Yang ada disini Jadi dilengkapi semua Baru setelah itu Kita lakukan proses Edit Untuk menambahkan Angka desimal Di belakang komanya Nah Tekniknya adalah Jadi pada bagian Nilai Yang akan kita munculkan Ini kita klik Kita blok Seperti ini Kemudian setelah itu Tinggal klik kanan Kemudian pilih Edit Field Edit Field Seperti ini Setelah itu Teman-teman tinggal Pilih Field Codes Jadi pada bagian bawah ini Teman-teman klik aja Nah Setelah Muncul Field Codes Seperti ini Teman-teman tinggal Tambahkan Kode Jadi Tanda Back Space Atau Tanda Garis Miring Terbalik Kemudian Setelah itu Tambahkan Tanda Crash Atau Tanda Hashtag Setelah itu Koma Nah Jadi Ini artinya adalah Kita akan menampilkan Dua digit Kemudian ada Koma Dan Di belakang koma Misalkan Kita akan menampilkan Angka 0 Maka kita tambahkan Angka 0 2 Kalau 2 angka 0 Di belakang koma Kemudian Kita Oke Maka akan muncul Seperti ini Nah Ini kita lakukan Pada semua Nilai Yang ada di sini Satu per satu Fit Kemudian Pilih file code Tinggal kita Tambahkan Kodenya Di sini Tanda Crash Kemudian Koma 0 0 Tekan Oke Begitu semua Maka Tampilannya Nanti akan Berubah Seperti pada Contoh yang saya Buat ini Jadi akan jadi 85,00 87,00 Dan seterusnya Kemudian bagaimana Dengan nilai Yang Nilai sumbernya Di Excel ini Bukan bilangan bulat Artinya bilangan pecahan Desimal Seperti ini Maka Di sini ada 88,00 84,75 Dan lain sebagainya Bagaimana membuat Menampilkan angkanya Itu Nah Tekniknya Adalah Dengan cara Di sini saya Tambahkan pada C1 Insert Fit Di sini saya Tambahkan C1 Nah Ini adalah 84,5 Kita klik saja Ini Kemudian Ini kita Edit Fit Yang berbeda Hanya pada Kodenya Jadi tekniknya Sama Kode yang kita Tambahkan Adalah Res Koma Kemudian Cres Dua kali Nah Ini artinya Adalah Kita akan Menampilkan Nilai Dua digit Nilai Yang Di belakang Koma Ada Dua digit Angka Jadi Angka Berapa saja Sesuai Dengan Sumber Data Yang kita Miliki Kalau Tadi Kita Disini Dengan 0 0 Maka Semua Angka Yang muncul Adalah 0 Di belakang Koma Kalau Kita Gunakan Kode Cres Atau Kode Hashtag Seperti Ini Teman Teman Akan Memunculkan Nilai Dua Angka Di belakang Koma Sesuai Dengan Sumber Data Yang kita Miliki Jadi Bisa Berapa Saja Sesuai Dengan Data Yang kita Miliki Pada Microsoft Excel Contohnya Kalau Sumbernya 84 13 Disini Akan Muncul 84 13 84 75 Yang di atas Akan Tetap 8 8 5 0 8 7 0 Dan Begitu Seterusnya Demikian Tutorial Pendek Tentang Tips Menambahkan Angka Desimal Di belakang Koma Pada Dokumen Yang Menggunakan Mailing Semoga Bermanfaat Untuk Membantu Memudahkan Pekerjaan Teman Teman Semua Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Jangan Lupa Support Channel Ini Dengan Membagikan Video Yang Bermanfaat Tekan Tombol Like Jangan Tinggalkan Komentar Positif Atau Request Tutorial Tutorial Terima Kasih Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima